Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman suri nama jumpa lima dimana teman berada semoga sehat walafiat hari ini kita akan memasang yaitu atap bajaringan ya teman-teman dan memasang talang airnya ya talang air atap bajaringan yang akan kita pasang di dapur bagi teman-teman yang baru bergabung diklik tombol subscribe nya ya langsung saja teman-teman ini kita sudah bikin kuda-kudanya lalu kita pasangkan satu persatu ya kuda-kudanya untuk tutorial masang kuda-kuda mungkin kita akan bikin di video terpisah ya teman-teman jadi teman-teman bisa subscribe channel ini ya pertama kita pasang dulu dina bolnya yang teman-teman untuk memasang kanopi seperti ini teman-teman pasang dulu dina bolnya kuatin dulu lalu kita putar balik lalu buka lagi dina bolnya seperti seperti ini ya lalu kita tandain juga yang di bagian bawahnya ya teman-teman kita pasang dulu dina bol yang bagian atas tadi yang sudah kita lubangin lalu kita kuatin lalu kita kasih tanda yang bagian bawah lalu kita bur lagi dengan lalu kita pasang dina bol kita kencengin dina bolnya lalu putar balik dan buka kita pasangkan kuda-kuda bajaringan yang sudah kita lubangin lalu pasang dina bol setelah kita pasang yang bagian pertama ini kita langsung memasang yang bagian ujung ya teman-teman dari dari ujung ke ujung dulu ya teman-teman baru kita pasang tengah ya kita pasang kuda-kudanya disini memang kuda-kudanya tuh agak beda panjangnya bagian depannya ya teman-teman karena ukuran bangunan yang kita pasang ini memang tidak rata ya dia lebar sebelah kita bor untuk memasukkan bajari untuk dina bol lalu kita pasangkan kuda-kudanya nah kalau sudah pasang kuda-kuda ujung dan ujung ini kita tarik tali ya teman-teman nah setelah kita pasang tali dari ujung baru kita memasang kuda-kuda nomor 2 nomor 3 dan selanjutnya ya seperti ini selamat menikmati kita pasang kuda-kuda yang ketiga kita pasang kuda-kuda yang keempat ya teman-teman selamat menikmati ini yang kelima disini kita bikin kuda-kuda 9 kuda-kuda ya ukuran bangunan ini 10 meter dari ujung ke ujung teman-teman jadi kita menggunakan 9 kuda-kuda dan kita bagi rata ya nah ini sudah terpasang semua ya teman-teman untuk kuda-kudanya disini dina bolnya atas bawah sudah kita pasang seperti ini itu tali ya kelihatan ya teman-teman ada talinya di atas supaya rata kuda-kudanya ya di bagian depan ada teman kita yang sedang masang pagar ya teman-teman ini juga kita sudah update kan ya teman-teman ya bagi yang teman-teman belum menontonnya bisa tonton di beranda channel ini ya disini kita bagi bagi orang ya ada yang memasang atap dapur ada juga yang memasang pagar bajaringan nah ini kita memasang untuk rangka talangnya ya teman-teman untuk tutorial lengkapnya memasang talang air VPC ya teman-teman nanti kita akan update kan di video terpisah ya lalu kita pasang ring ya teman-teman lalu kita pasangkan rangka talang air yang kita sudah bikin tadi kita atur jaraknya karena rangka talang air VPC itu yaitu 13 cm ya teman-teman jadi kita atur jaraknya ini memang agak goyang karena belum diskur ya nah ini udah kita pasang semua ya teman-teman untuk rangka kuda-kuda rangka talang air lalu kita pasang talang air VPC ya disini nah ini sudah kita pasang semua ya teman-teman kuda-kuda ring dan talang air VPC nya tinggal kita memasang atapnya disini kita menggunakan atap galvalum ya dan ada dua keping atap transparannya di bagian ujung ini sudah selesai kita memasangnya tinggal memasang atap ya dan di ujung talang air ini kita ada lobang pembuangan ya ini lokasinya sangat sempit ya teman-teman jadi kita merekamnya pun agak terbatas ya nah ini kita project kita juga ya teman-teman yang tukang dua lainnya nah ini kita sudah pasang atap transparannya dua keping ini kita sudah baut separuh ya untuk membautnya mudah ya karena kelihatan ringnya dari bawah ya teman-teman lalu untuk atap galvalumnya kita baut semua ini sudah kita pasang semua dan kita baut ya teman-teman nah ini pak talang air VPC yang sudah kita pasang tadi dan ini kita kasih silikon ya bagian pinggir tepi dinding jadi supaya air tidak masuk ya tidak rembes kita kasih silikon dan kita kasih no drop supaya air tidak merembes lagi ke pinggiran dan ini sudah selesai pemasangan atap dapur dan talang air hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya lalu kita ini karena ada sisa bahan kita kasihkan gratis ya ini teman-teman untuk tuan rumahnya yaitu jemuran ya jemuran gantung ya teman-teman untuk tutorialnya ini sudah saya updatekan juga ya teman-teman untuk jemuran gantung ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati